Ikhwatal iman yang berhormati oleh Allah SWT, Alhamdulillah Allah SWT telah menyampaikan kita kepada hari kedua di bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Dan insyaAllah ikhwatal iman yang berhormati Allah SWT, pada kesempatan yang berbahagi ini, kita akan mendengarkan nasihat dan ilmu dari Al-Ustadz Zain Zainal Mursalin Al-Sih Hafizahullahu Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dapat memahami dengan baik apa yang akan beliau sampaikan. Dan bagi para pendengar yang mendengarkan Radio Muasmin Jabal yang ingin mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat, dapat mengirimkan pesannya ke nomor 0852 555-5943, 0852 555-5943. Adapun bagi para jamaah yang hadir, Anda dapat bertanya melalui mic yang disediakan oleh Panitia. Dan langsung saja kami persilakan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'ad, para hadirin dan hadirat, para pendengar serta para pemirsa yang Allah SWT muliakan, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di tanggal 2 dari bulan Ramadan tahun 1438 Hijriyah. Dengan seizin dan taufik dari Allah SWT, kita sekalian kembali dapat melanjutkan kajian Tadabur Al-Quran yang telah kita awali dari sejak bulan Ramadan tahun 1436 yang lalu. Dan bi'idnilahi ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sekalian akan mencoba untuk mengkaji dan mentadaburi Surat Al-Insan. Surat Al-Insan sebagaimana namanya? Surat Al-Insan menjelaskan kepada kita sekalian tentang hakikat manusia, dari apa dia diciptakan. Dan lalu kemudian Allah SWT juga menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana perkembangan manusia. Dan lalu kemudian akan berakhir kemana kehidupan manusia di dunia ini. Dan di dalam kehidupan manusia dan penciptaan manusia terdapat berbagai macam misteri dan rahasia ilahi. Oleh sebab itu Allah SWT berfirman, wafi anfusikum afala tubsirun. Salah seorang penulis asal Perancis yang mendapatkan hadiah Nobel karena ia menulis sebuah buku yang berjudul Al-Insan dhalikal majhul. Manusia yang penuh dengan misteri. Konon pada akhirnya beliau juga masuk Islam setelah melakukan pengkajian yang sangat mendalam tentang hakikat manusia itu sendiri. Dan Ali bin Abi Talib r.a. Sebelumnya telah menyampaikan wahai manusia sesungguhnya penyakitmu dan obatmu ada di dalam dirimu. Engkau memandang engkau adalah sesuatu yang sangat kecil tetapi sesungguhnya dia adalah merupakan alam yang penuh misteri. Oleh sebab itu tidak ada yang mengetahui tentang hakikat manusia yang sesungguhnya. Kecuali Allah SWT. Kita lihat sekarang bagaimana para dokter ahli mereka mengambil berbagai macam spesialis bahkan subspesialis. Hanya untuk mempelajari dan mengetahui apa dibalik penciptaan manusia yang telah Allah SWT ciptakan sebagai makhluk yang mulia ini. Ikhwata al-iman yang dimuliakan oleh Allah SWT. Surat al-insan adalah merupakan salah satu surat yang sangat agung. Allah SWT telah mensunahkannya bagi kita sekalian melalui contoh nabinya untuk dibaca oleh imam pada setiap hari Jumat. Dibaca pada rokaat kedua dari solat subuh setelah membaca surat al-sajdah di ayat yang pertama. Para ulama rahimahumullah ta'ala menyebutkan tentang rahasia dibalik pembacaan surat al-sajdah dengan surat al-insan pada hari Jumat. Mereka menyebutkan karena di dalam surat al-sajdah Allah SWT telah menyebutkan tentang penciptaan Nabi Adam AS. Sementara di dalam surat al-insan Allah SWT telah menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana Allah SWT menciptakan anak cucu Adam. Sebagaimana di dalam surat al-sajdah Allah SWT menjelaskan tentang hari kiamat. Demikian juga di dalam surat al-insan. Dan karena hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dan Allah SWT juga telah memasukkan Nabi Adam ke dalam surga pada hari Jumat dan mengeluarkannya juga pada hari Jumat. Sebagaimana di dalam surat al-insan, di dalam surat al-sajdah di sana disebutkan tentang Al-Quran. Maka demikian pula di dalam surat al-jum'ah. Oleh sebab itu bagian dari sunnah Nabi Ali SWT beliau telah memberikan contoh kepada para imam untuk membaca surat al-sajdah dengan surat al-insan pada setiap hari Jumat. Atau minimal bacaan yang sering dibaca pada hari Jumat, pada waktu sholat subuh adalah surat al-sajdah dengan surat al-insan. Oleh sebab itu bagian daripada kesalahan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Terkadang kita dapatkan di satu masjid sepanjang tahun imam tidak pernah membaca surat al-sajdah dengan surat al-insan pada waktu sholat subuh. Di sebagian masjid hanya satu dua kali saja. Padahal Abdullah ibn Mas'un r.a beliau mengatakan bahwa Nabi Ali SWT nyaris hampir setiap hari Jumat membaca surat al-sajdah dengan surat al-insan. Oleh sebab itu bagian dari upaya kita menghidupkan sunnah Nabi Ali SWT Kita juga pada tahun ini telah menyusun agenda musabakoh untuk menghafal surat al-sajdah dengan surat al-insan dengan kriteria dewasa. Harapannya adalah agar kita sekalian masing-masing menghafal dua surat ini Agar apabila kita menjadi imam di tengah-tengah masyarakat Untuk dapat kembali menghidupkan sunnah Rasulullah SAW Yang saat ini banyak ditinggalkan oleh sebagian imam. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebagian dari imam terjerumus ke dalam beberapa kesalahan Sebagian dari para imam mereka hanya membaca surat al-sajdah dalam rokaat yang pertama Dan tidak membaca surat al-insan pada rokaat yang kedua Atau membagi surat al-sajdah dalam dua rokaat Atau menggantikan surat al-sajdah dengan surat yang lain yang dipandang ada sujud tilawahnya Karena dia menduga bahwasannya yang disyariatkan, yang disunnahkan Adalah melakukan sujud sajdah atau sujud tilawah pada solat subuh di hari Jumat Padahal yang disunnahkan adalah membaca surat al-sajdah dengan surat al-insan dalam solat tersebut Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah SWT Surat al-sajdah Surat al-insan memiliki banyak nama Dinamakan surat al-insan sebagaimana yang kita kenal dan tertulis dalam mushaf Dinamakan dengan surat hal-ataka Dinamakan dengan surat hal-ataka al-insan Dinamakan surat al-amsaj Dinamakan juga dengan surat ad-dahr Dinamakan juga dengan surat al-abrar Karena lafad-lafad tersebut disebutkan di dalam surat yang mulia ini Dan para ulama rahimahumullah ta'ala telah berbeda pendapat tentang status daripada surat al-insan ini Sebagian ulama mengatakan bahwa surat al-insan ini semuanya makkiyah Sementara sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa surat al-insan ini surat madaniyah Walaupun tidak menutup kemungkinan Bahwa surat yang mulia ini diturunkan dua kali Sebelum Nabi SAW berhijrah Dan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah Namun manakala kita lihat Siak metode dan redaksi Dari isi kandungan surat al-insan Banyak para ulama dan ini adalah merupakan pendapat jumhur Yang merojihkan bahwa surat al-insan ini adalah merupakan surat makkiyah Kandungan surat al-insan Di dalam surat al-insan Allah SWT menjelaskan tentang hakikat manusia Dari mana ia diciptakan Untuk mengingatkan kita sekalian agar kita tidak bersifat takabur Agar kita tidak bersifat sombong Selanjutnya kita sekalian memiliki sifat rendah diri dan tawadu Karena kita mengetahui tentang hakikat dari awal penciptaan kita sekalian Sebagai hamba Allah SWT Yang Allah SWT ciptakan dari air mani yang bercampur Demikian juga di dalam surat al-insan Allah SWT menjelaskan kepada kita sekalian Tentang potensi yang dimiliki oleh manusia Titik lemah dan titik kuat yang dimiliki oleh manusia Tentang demikian juga Allah SWT menjelaskan Tentang apa yang menjadi kewajiban dan apa yang disunahkan Oleh Allah SWT kepada manusia Demikian juga Allah SWT menjelaskan tentang berbagai macam tantangan Yang dihadapi oleh manusia Dan bagaimana cara kita menghadapi tantangan-tantangan tersebut Semuanya dijelaskan oleh Allah SWT Di dalam surat yang mulia ini Sebelum kita lanjutkan kita dengarkan terlebih dahulu Tilawah dari Abu Abdullah Yang akan membaca surat al-insan ini Sehingga kita sekalian dapat mentadaburinya dengan baik Terfadol dibaca ayat pertama sampai ayat yang keempat A'udhu billahi minash shayutani rajeem Hel atai al-insan Hel atai al-insan Hidun minadadad Lemb yukun Shay'an Mazukura Inna khalqna Inna khalqna l-insan Inna akadadna lalkafirin Thalatina Thalatina Wa ahlana Wasa'ira Inna Inna Sallallahu tabaraka wa ta'ala Hal atai ala al-insan Hidun minadadahri Lemb yukun Shay'an Mazukura Bukankah Telah datang atas manusia Suatu waktu dari masa Sedangkan dia ketika itu Belum merupakan Sesuatu yang dapat disebut Inna khalqna l-insan Min nutfatin Amshajin Nabthali Sesungguhnya kami telah Menciptakan manusia Dari setetes air mani Yang bercampur Yang kami Mengujinya Faja'alnahu Sami'an Basira Karena itu kami jadikan Dia mendengar Dan melihat Inna Hadainahu Sabila Sesungguhnya kami Telah menunjukkannya Jalan yang lurus Imma shakirau Wa imma kafura Karena itu Lalu Ada yang bersyukur Dan ada pula Yang kufur Inna a'tadna Lil kafirina Salasila Wa aglal Wa sa'ira Sesungguhnya kami Telah menyediakan Bagi orang-orang kafir itu Rantai Belenggu Dan raka Yang menyala-nyala Ikhwat al-iman Yang dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Telah menjelaskan Di dalam Ayat-ayat Yang mulia ini Tentang Hakikat manusia Yang memiliki Titik kelemahan Dan faktor Kekuatan Yang dapat Menjadi potensi Baginya menjadi Makhluk Yang mulia Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Berfirman Di dalam Ayat yang mulia Ini Hal atha Ala Insan Apakah Telah datang Atau bukankah Telah datang Kepada Manusia Yang dimaksud Dengan manusia Disini Siapa Apakah Yang dimaksud Dengan Manusia Di dalam Ayat yang mulia Ini Manusia Tertentu Yaitu Adam Alaihissalam Karena Menggunakan Aliflam Disini Sebagaimana Disebutkan Oleh Sebagian Ulama Bahwa Yang dimaksud Dengan Al-Insan Disini Adalah Nabi Adam Alaihissalam Karena Nabi Adam Alaihissalam Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Ciptakan Masih dalam Bentuk Wujudnya Dalam Bentuk Fisiknya Yang Diciptakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dari Air Dan Tanah Liat Sebelum Ditiupkan Ruh Kepadanya Tidak Ada Seorang Pun Yang dapat Mengetahuinya Belum Memiliki Nama Belum Menjadi Sesuatu Yang Dapat Disebut Nabi Adam Alaihissalam Ketika Baru Diciptakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadi Sebuah Jasad Dia menjadi Sesuatu Tetapi Dia Belum Bisa Dikatakan Sesuatu Yang dapat Disebut Karena Beliau Belum Memiliki Nama Belum Memiliki Ruh Jarak Antara Penciptaan Jasad Nabi Adam Dengan Dengan Ditiupkan Nyeruh Kata Para Ulama Memiliki Tenggang Waktu 40 Tahun Maka Saat Itu Al-Insan Disebutkan Di dalam Al-Quran Pada 65 Tempat Yang Terkandung Dalam 63 Ayat Dan apabila Disebutkan Apabila Ditambahkan Dengan Kata Al-Insan Kata Ins Yang Keduanya Berarti Manusia Maka Maka Akan Didapatkan Ada Pada 85 Tempat Dan Manusia Dinamakan Insan Karena Dua Sebab Sebab Yang Pertama Adalah Karena Manusia Itu Ya'nasu Ba'duhum Ba'dha Karena Manusia Itu Makhluk Sosial Karena Manusia Itu Senantiasa Merindukan Manusia Yang Lainnya Dia Tidak Bisa Hidup Sendirian Oleh Sebab Itu Diambilkan Dari Kata Kata Al-Uns Yang Bermakna Al-Ulfah Artinya Ya Sesuatu Yang Bersosial Sesuatu Yang Memiliki Kerinduan Atau Yang Dirindukan Dan Mana Yang Kedua Dari Al-Insan Dan Ini Yang Paling Banyak Dikatakan Oleh Para Ulama Diambilkan Dari Kata Kata Nisyan Yang Bermakna Lupa Karena Manusia Tempatnya Lupa Sehingga Manusia Dinamakan Al-Insan Karena Dia Banyak Melakukan Lupa Atau Banyak Lupa Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Oleh Sebab Itu Para Ulama Tafsir Menyebutkan Manusia Tidak Disebutkan Dengan Kata Al-Insan Di Dalam Al-Quran Kecuali Dalam Bentuk Peringatan Biasanya Jikalau Bukan Dalam Bentuk Peringatan Maka Diungkapkan Dengan Kata-kata Al-Ins Tetapi Begitu Kemudian Disana Bentuknya Peringatan Maka Disebutkannya Al-Insan Karena Dia Tempatnya Lupa Yang Perlu Diingatkan Seperti Dalam Firman Allah Subhanahu Wata'ala Misalnya Dalam Surah Al-Ahzab Inna Aradna Al-Amanata Al-Samawati Wal-Ar Wal-Jibal Fa-abayna Ayyahmilnaha Wahamalah Al-Insan Innahu Kana Zoluman Jahula Sesungguhnya Kami telah Tawarkan Amanah Ini Inna Aradna Al-Amanata Al-Samawati Wal-Ar Ditawarkan Kepada Langit Dan Bumi Wal-Jibal Dan Gunung Fa-abayna Ayyahmilnaha Wa Ashfaqna Minha Mereka Enggan Untuk Membawa Amanah Agama Ini Dan Mereka Sangat Merasa Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wahamalah Al-Insan Namun Kemudian Amanah Itu Dibawa Oleh Manusia Innahu Kana Zoluman Jahula Karena Sesungguhnya Manusia Itu Sangat Zolim Dan Sangat Jahil Disana Ada Bentuk Peringatan Karena Manusia Perlu Diingatkan Karena Dia Sering Lupa Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Hal Atta Ala Insani Hino Minad Dahr Bukankah Telah Tiba Suatu Masa Kepada Manusia Manusia Disini Disebutkan Oleh Sebagian Ulama Tafsir Adalah Adam Sebagian Ulama Yang Lain Mengatakan Bahwa Manusia Yang Dimaksud Disini Alif Lam Disini Adalah Liljins Semua Manusia Pernah Suatu Mengalak Pernah Mengalami Suatu Masa Dimana Dia Tidak Pernah Disebut Dan Tidak Pernah Dikenang Sedikit Pun Juga Sebelum Kita Dilahirkan Kita Belum Pernah Disebut Ya Dari Dari Sejak Zaman Nabi Adam Sampai Kita Dilahirkan Berapa Ribu Atau Puluh Ribu Tahun Lamanya Kita Sekalian Belum Menjadi Sesuatu Apapun Yang Bisa Disebut Ini Adalah Mengingatkan Kita Sekalian Akan Sebuah Ni'mat Yang Sangat Agung Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepada Kita Sekalian Yaitu Ni'matul Ijad Ni'mat Penciptaan Sehingga Setelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Kita Barulah Kemudian Kita Sekalian Menjadi Sesuatu Yang Dapat Disebut Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Sesungguhnya Kami Telah Menciptakan Manusia Dari Air Mani Yang Bercampur Yang Dimaksud Dengan Manusia Disini Siapa Siapa Yang Dimaksud Manusia Disini Siapa Yang Dimaksud Dengan Manusia Disini Adalah Setiap Manusia Setelah Nabi Adam Dan Hawa Karena Nabi Adam Alayhi Salam Diciptakan Dari Tanah Liat Sementara Hawa Alayhi Salam Diciptakan Dari Tulang Rusuk Nabi Adam Sedangkan Disini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Inna Khalaqna Linsana Sesungguhnya Kami Telah Menciptakan Manusia Min Nutfatin Amshaj Dari Air Mani Yang Bercampur Air Mani Laki Laki Dan Air Mani Perempuan Sedangkan Adam Dan Hawa Tidak Diciptakan Dari Itu Maka Yang Dimaksud Dengan Alinsan Disini Adalah Manusia Setelah Adam Dan Hawa Alihi Masalah Oleh Sebab Itu Disebutkan Oleh Para Ulama Satu Fa'idah Oleh Sebab Itu Para Kaum Pria Mereka Secara Tabiat Umumnya Lebih Mencintai Harta Tergantung Kepada Harta Kepada Dunia Sementara Perempuan Lebih Mencintai Kaum Pria Daripada Harta Kenapa Karena Kembali Kepada Asalnya Laki-laki Diciptakan Dari Tanah Adam Sedangkan Wanita Diciptakan Dari Tulang Rusuk Pria Oleh Sebab itu Kebanyakan Laki-laki Lebih Mencintai Harta Berusaha Untuk Mengumpulkan Harta Benda Dunia Sebanyak-banyaknya Sementara Perempuan Lebih Banyak Terpaut Dengan Kaum Pria Daripada Dengan Harta Ini Adalah Tabiat Umumnya Karena Kembali Kepada Asal Penciptaan Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Inna Khalaqnal Insana Min Nutfatin Amshaj Kami Ciptakan Manusia Dari Air Mani Yang Bercampur Nabtali Yang Kami Uji Hakikat Kehidupan Adalah Ujian Diuji Dari Sejak Awal Pencipta Nya Sekarang Para Ahli Menyebutkan Bahwa Sperma Laki-laki Dan Sperma Perempuan Masing-masing Memiliki 5 Ribu Juta Zygot Atau Sel-sel Mani Yang Dari Masing-masing 5 Ribu Juta Tersebut Terpilih Satu Proses Zygotisasi Itu Mereka Terus Bertempur Dari Jutaan Itu Dari Jutaan Manawiyah Hayawan Manawiyah Hewan Mani Jadilah Satu orang Kita yang Terpilih Setelah Mengalami Ujian Dan Seleksi Yang Begitu Ketat Dari Lima Ribu Juta Yang 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 Berhasil Bercampur Sehingga Menghasilkan Satu Janin Yaitu Hanya Satu Nabtali Kami Uji Ini Tafsiran Yang Pertama Dan Ini Terjadi Kemudian Nabtali Yang Kedua Adalah Diuji Dengan Perintah Dan Larangan Setelah Dia Terlahir Kedunia Ini Faja'alnahu Sami'an Basira Allah Subhanahu Berfirman Inna Khalaqna Insana Min Nutfah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Menciptakan Manusia Dari Air Mani Yang Hina Yang Bercampur Yaitu Air Mani Laki-laki Dan Air Mani Perempuan Ini Dinamakan Oleh Para Ulama Dengan Titik Lemahnya Manusia Itu Dia Diciptakan Dari Sesuatu Yang Hina Dina Dari Sesuatu Yang Menjijikan Apabila Kita Melihat Saat Ini Ada Air Mani Yang Tercecer Pasti Kita Menjijikannya Padahal Dari Situlah Kita Diciptakan Tetapi Dari Titik Lemah Manusia Ini Allah Subhanahu Wata'ala Juga Kemudian Memberikan Titik Kuat Yang Ada Pada Manusia Yang Tidak Dimiliki Oleh Yang Lainnya Faja'alnahu Samian Basira Maka Kami Jadikan Manusia Itu Makhluk Yang Mendengar Dan Makhluk Yang Melihat Allah Jadikan Pendengaran Dan Penglihatan Bagi Manusia Sehingga Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Manusia Dengan Penuh Keaneka Ragaman Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Manusia Dengan Berbagai Macam Potensi Yang Sangat Beragam Ya Dan Allah Subhanahu Wata'ala Dari Rahmatnya Kepada Kita Sekalian Telah Menciptakan Pintu Surga Tidak Hanya Satu Pintu Karena Potensi Yang Dimiliki Oleh Manusia Sangat Beraneka Ragam Disana Ada Pintu Salat Disana Ada Pintu Zakat Disana Ada Pintu Ar-rayan Disana Ada Pintu Jihad Disana Ada Pintu Ilmu Dan Lain Sebagainya Maka Oleh Sebab Itu Seyogianya Kita Tidak Memaksakan Setiap Apa Semua Manusia Untuk Memiliki Ya Kesamaan Persepsi Atau Kesamaan Profesi Dan Tugas Di Dalam Menjalani Kehidupan Dunia Ini Karena Pintu Surga Itu Beraneka Ragam Ikhwat Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Sebab Itu Kullun Muyassarun Lima Kuli Qalah Sebagaimana Disabdakan Oleh Nabi Sallallahu Ali Wasallam Masing-masing Manusia Akan Melakukan Apa Yang Telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapkan Baginya Allah Memberikan Kepada Masing-masing Manusia Kemampuan Akal Dan Kemampuan Fisik Yang Beraneka Ragam Wa Kullu Ya'amalu Akul Kullu Ya'amalu Ala Syakilatih Hendaklah Masing-masing Manusia Bekerja Sesuai Dengan Potensi Yang Dimilikinya Imam Malik Didatangi Oleh Seorang Pemuda Wahai Imam Mengapa Engkau Tidak Pergi Berjihad Angkat Senjata Kemedan Perang Sana Mengapa Anda Cuman Duduk Mengajarkan Ilmu Mengajarkan Al-Quran Dan Bukankah Sebaik Baik Amalan Itu Jihad Bukankah Puncak Amalan Tertinggi Dalam Islam Itu Berjihad Di jalan Allah Azzawajal Mengangkat Senjata Melawan Orang-orang Kafir Imam Malik Bukankah Mengatakan Sesungguhnya Allah Subhanahu Adalah Telah Menciptakan Pintu Surga Itu Beraneka Ragam Sebagian Orang Allah Subhanahu Adalah Mudahkan Untuk Masuk Kedalam Surga Melalui Pintu Sadaqah Sebagian Orang Allah Mudahkan Untuk Masuk Kedalam Surga Dari Pintu Salat Sebagian Orang Allah Subhanahu Adalah Mudahkan Ia Untuk Masuk Kedalam Surga Melalui Pintu Arayan Sebagian Orang Allah Subhanahu Adalah Mudahkan Untuk Masuk Kedalam Surga Melalui Pintu Ilmu Dan Aku Menjadi Salah Seorang Diantara Mereka Jangan Engkau Paksakan Aku Yang Tidak Memiliki Potensi Untuk Berjihad Berperang Di jalan Allah Subhanahu Adalah Harus Mengangkat Senjata Juga Karena Tentu Pada Masa Beliau Hukum Jihad Adalah Fardu Kifaya Lain Apabila Kita Berbicara Manakala Jihad Hukumnya Sudah Menjadi Fardu Ain Ketika Musuh Telah Menyerang Negeri Kita Maka Saat Itu Kemudian Semua Orang Wajib Berperang Tetapi Ketika Kemudian Jihad Hukumnya Fardu Kifaya Maka Tidak Boleh Kita Memaksakan Semua Orang Harus Pergi Berjihad Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Adalah Selebihan Mereka Kemudian Memaksakan Semua Orang Harus Angkat Senjata Harus Pergi Kemedan Jihad Apabila Kita Lihat Empat Imam Madhab Yang Fatwa-fatwanya Dijadikan Acuan Oleh Kau Muslimin Dari Mulai Imam Abu Hanifah Imam Malik Imam Syafi Imam Ahmad Semua Dari Mereka Ini Para Imam Yang Sangat Mulia Ini Semuanya Tidak Pernah Ada Yang Angkat Senjata Semuanya Tidak Pernah Berangkat Kemedan Jihad Hanya Disebutkan Tentang Imam Ahmad Bin Hanbar Imahullah Beliau Pernah Pergi Melakukan Ribat Berjaga-jaga Di garis Demarkasi Musuh Empat Puluh Hari Tetapi Tidak Terjadi Kontak Senjata Saat Itu Lantas Kemudian Saat Ini Ada Orang-orang Yang Dikenah Dengan Saat Ini Dikenah Dengan Kelompok Jihadi Mereka Yang Memandang Bahwa Kewajiban Terbesar Saat Ini Adalah Jihad Sehingga Menjadikan Tema Jihad Sebagai Pembahasan Utama Dalam Setiap Kajian Mereka Dan Mereka Memaksakan Kaum Semuanya Untuk Berjihad Dalam Artian Kata Mengangkat Senjata Melawan Musuh Bahkan Mereka Pun Saat Ini Berusaha Untuk Menjadikan Negeri Yang Damai Menjadi Lahan Peperangan Dan Pertempuran Menjadi Medan Jihad Mereka Mengatakan Bahwasannya Ya Ulama Yang harus Diikuti Itu Adalah Ulama Ustugur Mereka Mengutip Perkataan Salah Seorang Ulama Salaf Sehingga Apabila Mereka Mendengarkan Fatwa Dari Para Ulama Besar Kita Setinggi Apapun Ilmunya Sehebat Apapun Ya Kemampuan Istimbatnya Mereka Katakan Jangan Ambil Dari Ulama Fulan Fulan Dan Fulan Kenapa Karena Mereka Semua Tidak Pernah Angkat Senjata Mereka Semua Tidak Pernah Berjihad Mereka Semua Bukan Ulama Ustugur Katanya Bukan Para Ulama Yang Senantiasa Hadir Di Medan Jihad Maka Kita Katakan Kepada Mereka Lalu Bagaimana Dengan Alimatul Arba'ah Dengan Para Imam Madhab Yang 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 Empat Semua Mereka Tidak Pernah Mengangkat Senjata Berjihad Di Jalan Allah Subhanahu Padahal Padahal Pada Saat Itu Jihad Ditegakkan Walau Saat Itu Hukum Jihad Adalah Fardu Kifaya Oleh Sebab Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Manusia Dengan Berbagai Macam Potensi Yang Dimilikinya Ada Keanekaragaman Disana Maka Jangan Kemudian Kita Paksakan Seluruh Orang Agar Dia Menuntut Ilmu Agama Maksud Saya Tidak Mesti Semua Anak Anak Kita Masukkan Ke Pondok Pesantren Misalnya Agar Menghafal Al-Quran Menghafal Hadis Tentu Menghafal Al-Quran Mempelajari Hadis Nabi S.A. Merupakan Sebuah Keutamaan Tetapi Tidak Berarti Semua Anak Anak Kita Harus Kemudian Memiliki Spesialis Di bidang Ilmu Agama Kita Membutuhkan Para Dokter Kita Membutuhkan Para Ekonom Kita Membutuhkan Para Scientis Dan Lain Sebagainya Ya Kul Kullu Ya'amalu Ala Syakilatih Allah S.W.T Berfirman Katakanlah Hendaklah Masing-masing Manusia Itu Beramal Sesuai Dengan Kadar Potensi Yang Dimilikinya Ikhwatan Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah S.W.T Surat Yang Mulia Ini Menjelaskan Tentang Hakikat Manusia Yang Allah S.W.T Ciptakan Dari Airmani Yang Bercampur Bukankah Telah Tiba Saatnya Bagi Manusia Untuk Mentadaburi Akan Hal Itu Bukankah Telah Tiba Pada Manusia Suatu Masa Dimana Dia Belum Pernah Disebutkan Sama Sekali Disebutkan Oleh Salah Seorang Ulama Suatu Ketika Bersama Dengan Beberapa Orang Rekannya Mereka Berjalan Di Tengah Padang Pasir Yang Sangat Tandus Yang Sangat Kering Kerontang Cuacanya Saat Itu Sangat Panas Tiba Tiba Kemudian Ketika Mereka Sedang Menghidangkan Makan Siang Masak Makanan Siang Di Seorang Seorang Hamba Sahaya Budak Perempuan Tiba-tiba Kemudian Para Ulama Tersebut Mengatakan Kepada Orang Arab Baduy Itu Katanya Mari Kita Makan Siang Bersama Akhirnya Kemudian Seorang Arab Baduy Tersebut Mengatakan Ini Soim Saya Sedang Dalam Keadaan Berpuasa Kemudian Para Ulama Mengatakan Fa'ajibnalahu Maka Kami pun Kemudian Merasa Terheran Dengan Orang Ini Hidup Di Tengah Padang Pasir Yang Sangat Panas Kering Kerontang Tandus Suhunya Begitu Sangat Panas Saat Itu Bisanya Dia Berpuasa Akhirnya Kemudian Para Ulama Saat Itu Mengatakan Kepada Orang Arab Baduy Tersebut Kalau Begitu Tunggu Dulu Kami Sehingga Kami Makan Makan Siang Akhirnya Mereka Makan Siang Seusai Makan Siang Kemudian Ia Ditanya Hal Laka Hajah Apakah Engkau Memiliki Keperluan Kemudian Orang Baduy Tadi Mengatakan Hal Minkum Minkatib Apakah Ada Di Antara Kalian Yang Bisa Menulis Kemudian Para Ulama Yang Ada Dalam Rombongan Tersebut Mengatakan Katib Bunafulan Ya Ada Yang Bisa Menulis Di Kalangan Kami Yaitu Fulan Akhirnya Ditunjukkan Setelah Itu Kemudian Orang Arab Baduy Ini Dia Mengatakan Tolong Tuliskan Bagi Saya Sesungguh Sesungguhnya Telah Datang Kepadaku Suatu Masa Dimana Saat Itu Aku Belum Apa Belum Menjadi Apa Apa Sesungguhnya Sesungguhnya Firman Firman Itu Maha Benar Sesungguhnya Engkau Telah Berfirman Sesungguhnya Engkau Tidak Akan Mendapatkan Kebaikan Sehingga Engkau Menginfakan Apa Yang Engkau Cintai Maka Persaksikanlah Dengan Tulisan Ini Sesungguhnya Aku Telah Membebaskan Hamba Sahayaku Ini Budak Perempuanku Yang Aku Cintai Ini Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disebutkan Oleh Para Ulama Yang Ada Dalam Rombongan Tersebut Maka Sesungguhnya Kami Saat Itu Merasa Kagum Dari Pemahaman Yang Sangat Mendalam Walaupun Dia Tinggal Di Tengah Padang Pasir Tetapi Dia Memahami Hakikat Tentang Manusia Ikhwata Iman Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di sini Disebutkan Sami'an Basira Tidak disebutkan Panca indera Yang lain Karena Pendengaran Dan Penglihatan Ini Adalah Merupakan Kedua Indera Yang Paling Berpengaruh Pada Manusia Sehingga Dia Mendapatkan Hidayah Atau Tidak Kemudian Allah Subhanahu Berfirman Sesungguhnya Kami Telah Menunjukkan Kepadanya Jalan Yang Lurus Yaitu Islam Petunjuk Maka Setelah Allah Subhanahu Tunjukkan Beri Hidayah Kepada Mereka Dalam Hidayah Irsyad Mana Jalan Yang Harus Mereka Lalui Dalam Kehidupan Dunia Ini Maka Manusia Terbagi Menjadi Dua Apakah Dia Menjadi Manusia Yang Bersyukur Atau Menjadi Manusia Yang Sangat Kufur Anda Perhatikan Kedua Kata Ini Syakiron Au Kafuran Disini Ada Dua Redaksi Yang Berbeda Syakiron Artinya Bersyukur Kafuran Artinya Sangat Kufur Beda Apa Tidak Beda Syakiron Dia Dan Kafuran Karena Manusia Sepandai Apapun Dia Bersyukur Serajin Dan Sehebat Apapun Dia Bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sungguh Syukurnya Ini Tidak Akan Pernah Bisa Menandingi Berbagai Macam Kenikmatan Allah Yang Telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepadanya Maka Oleh Sebab Itu Manusia Tidak Dikatakan Syakir Dia Dikatakan Syakir Sementara Kekufuran Yang Dilakukan Oleh Manusia Betapa Sangat Tidak Sebanding Dengan Berbagai Macam Kenikmatan Yang Telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berikan Kepadanya Sehingga Manusia Tadkala Dia Ingkar Kepada Allah Maka Sungguh Dia Telah Melakukan Kekufuran Dan Pengingkaran Yang Sangat Luar Biasa Terhadap Berbagai Macam Ni'mat Allah Yang Allah Subhanahu Telah Berikan Kepadanya Yang Tidak Pernah Terhitung Oleh Sebab Itu Dikatakan Kafura Kemudian Berikutnya Lagi Ditinggal Dari Segi Jumlahnya Ya Inna Hadainah Husabila Imma Shakira Wa Imma Kafura Shakiran Bentuknya Tunggal Kafur Bisa Juga Maknanya Jama Ini Ditinjau Karena Kebanyakan Manusia Mereka Masuk Kedalam Golongan Yang Kafur Yang Kufur Yang Ingkar Kepada Allah Azzawajal Sementara Hanya Sedikit Dari Mereka Yang Pandai Bersyukur Kepada Ni'mat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Ini Bagian Daripada Balagotul Quran Apabila Kita Cermati Keindahan Bahasa Al-Quran Akan Kita Dapatkan Pada Setiap Kalimat Pada Setiap Kata Yang Ada Di Dalamnya Terkadung Mujizat Berbagai Macam Rahasia Isyarat Misteri Dapat Kita Kuak Dan Inilah Makna Daripada Tadabur Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Setelah itu Sesungguhnya Kami telah Menyediakan Bagi orang-orang Kafir Itu Rantai Belenggu Dan Apin Raka Yang Menyala Nyalah Andaikan Manusia Tidak Mengambil Peringatan Dan Pelajaran Dari Hakikat Penciptaannya Yang Allah Ciptakan Dari Air Mani Yang Hina Itu Maka Kami Siapkan Di Akhirat Rantai Belenggu Dan Raka Yang Menyala Nyalah Bidnillah Ayat Yang Ketiga Ayat Yang Keempat Dan Seterusnya Bidnillah Akan Kita Lanjutkan Di Kajian Yang Akan Datang Setelah Salat Tarawih Bidnillah Semoga Kajian Kita Di Pagi Hari Yang Berbahagia Ini Dapat Memberikan Ibrah Dan Pelajaran Kepada Kita Sekalian Wallahu Ta'ala Alam Sallallahu Sallam Ala Nabi Muhammad Ya Tawih Baruk Allah Fikul Ustaz Atas Penjelasannya Dan Selanjutnya Kami Persilahkan Kepala Jemaah Yang In Bertanya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Dalam Pembahasan Tadi Bahwa Manusia Yang Setelah Adam Diciptakan Dari Air Mani Yang Bercampur Yang Telah Diuji Yang Disebutkan Tadi Jumlah Sperma Dan Zygote Itu Sebanyak 5.000 Juta Atau 10 Pangkat 9 Berarti Milyar Pertanyaan Saya Adalah Apakah Ini Angka Mutlak Atau Sekedar Pendekatan Bahwa Itu Banyak Karena Mungkin Saat Itu Penafsiran Angka Itu Yang Sekarang Kalau Kita Lihat 10 Pangkat 9 Itu Milyar 10 Pangkat 12 Itu Triliun 10 Pangkat 15 Itu Ribu Triliun Terusnya Juta Triliun Dan Sekarang Ada Dikenal Dengan Avogadro 10 Pangkat 23 Nah Apakah Ini Pendekatan Bahwa Ini Angka Pendekatan Atau Mutlak Yang Kalau Kita Lihat Bahwa Semua Materi Di Jagat Raya Ini Jumlahnya Masing-masing Materi Itu Adalah Sebanyak 10 Pangkat 23 Tadi Seperti Termasuk Manusia Nah Ini Kalau Air Misalnya Air Ada H Dan O Itu Ada Dua Unsur Misalnya Nah Apakah Ini Pendekatan Atau Seperti Apa Yang Dalam Penafsiran Bahasa Indonesia Syukron Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wa Sobihi Wa Mawalah Amma Ba'at Jumlah Ini Nampaknya Hanya Bersifat Istihadi Dan Tidak Mutlak Karena Kita Ketahui Pula Bahwasannya Sperma Yang Dikeluarkan Oleh Masing-masing Manusia Berbeda Ya Sebagian Orang Spermanya Hanya Satu Tetes Dua Tetes Sebagian Yang Lain Mungkin Lebih Banyak Daripada Itu Hanya Sanya Para Ulama Banyak Mengutip Jumlah Itu Tetapi Saya Yakin Bahwa Jumlahnya Adalah Bersifat Istihadi Bukan Taukifi Hanya Untuk Pendekatan Bahwa Itu Adalah Menunjukkan Jumlahnya Sangat Banyak Ya Wallahu Ta'ala Alam Karena Tidak Ada Nas Yang Menyebutkan Hal Itu Hanya Sanya Beberapa Ulama Tafsir Banyak Mengutip Jumlah Itu Ya Ada Yang Mengatakan Malayin Menatakan Puluhan Juta Ya Sheikh An-Nablusi Beliau Menyebutkan Mengutip Beberapa Literatur Adalah 5 Ribu Juta 5 ribu Juta Berarti 5 Milyar Tapi Yang Jelas Dia Adalah Merupakan Jumlah Yang Sangat Banyak Yang Kemudian Allah Subhanahu Ta'ala Pilih Dalam Proses Apa Namanya Zikotisasi Sehingga Kemudian Hanya Satu Yang Apa Namanya Berhasil Melakukan Apa Pembuahan Atau Apa Bahasa Ilmiahnya Tetapi Yang Jelas Jumlah Ini Adalah Jumlah Ijtihadi Dan Bukan Bersifat Taukifi Wallahu Ta'ala Ya Atas Jawabannya Dan Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Jama'i Yang Lain Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sehubungan Dengan Penciptaan Manusia Tadib Pak Ustadz Itu kan Ada Tiga Model Penciptaan Ada satu Yang Yaitu Hanya Ibunya Saja Ini Mohon